Sesuai dengan hasil rapat Tim 9, batas waktu komunikasi politik yang diberikan kepada tiga calon berakhir pada Sabtu pukul 00.00 kemarin 25 November 2017. Dari ketiga pasangan bakal calon, hanya dua pasang yang menindak lanjuti dengan melakukan pertemuan serta merespon surat yang dilayangkan oleh Tim 9. Anggota Tim 9 Partai Demokrat, Muksin Brekat, mengatakan pertemuan yang dilakukan dengan bakal calon yakni Martin Taha dan Adan Dambea merupakan tindak lanjut dari surat yang sudah dilayangkan sebelumnya oleh Tim 9. Pertemuan Tim 9 itu merupakan tindak lanjut dari surat yang dilayangkan oleh Tim 9 ke kandidat-kandidat yang merampakkan diri dengan Partai Demokrat. Dan perkembangan terakhir, karena ada tiga kandidat yang siap maju bertarung dalam kandidat-kandidat. Dari ketiga kandidat ini kita sudah dilayangkan surat, namun yang ada cuma dua yang membalas surat melalui pernyataan. Dan sebelum memberikan surat pernyataan, sudah mempersentasikan kehadapan Tim 9 apa-apa yang menjadi komitmen daripada pasangan. Muksin juga mengatakan dari hasil pertemuan dengan para kandidat tersebut selanjutnya akan digodok dalam rapat internal Tim 9 sebelum nanti diusulkan ke Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat. Sementara itu, satu pasang kandidat lainnya yakni Rumpagau dan Rusli Antomono Arfa hingga batas akhir waktu yang ditentukan oleh Tim 9 tidak merespon surat yang dilayangkan. Fazril Hassan, Mimosa TV, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih.